Oke, di video ini aku akan memperlihatkan disini ya guys ya Disini ada uang kertas Ini uang kertas bener-bener murni nih, utuh seperti ini Oke, kalau sudah uang kertas ini Kita akan coba tusuk menggunakan pulpen Lihat ya, 1, 2, 3 Tuh, ini bener-bener dikasih lihat jelas Kelihatan tembus Tuh, kita akan membuat dia menjadi utuh lagi 1, 2, 3 Aku cabut seperti ini Tuh, uangnya lututuh Dan ini pulpennya 100% bisa diperiksa, diberikan kepada penonton Oke, bagaimana caranya melakukan ilusi pulpen menembus uang ini? Kita akan lihat slide satu ini Halo Minjik Mania, kembali dengan Raja Sulafari Ini kita akan bahas 2 pulpen gimmick Yang digunakan untuk efek menembus uang kertas Oke, tapi sebelum masuk ke bagaimana rahasianya? Buat kalian yang baru masuk ke dalam channel ini Gue mau ucapin dulu seperti biasa Selamat datang di Raja Sulaf Jangan lupa nonton video lainnya Dan di subscribe paling penting, oke? Baca Oke guys, jadi ini adalah pulpennya nih ya Pulpen khusus ini Ini adalah yang versi biasa Pen true Biasa orang ada yang menyebut ini namanya pen true anything guys Nah, oke Ini yang biasa Nah, sekarang ada lagi yang ini yang versi yang eksklusifnya Metode locking Oke, kita mulai dulu yang ini ya Ini jadi penampakannya seperti ini guys Oke, jadi langsung apa aja rahasianya nih? Ternyata ini guys, ini pulpennya ini memiliki 2 kepala Tuh ya, ini ada 2 kepala Ini ada penutupnya, aku buka dulu tuh Ini dia ada 2 kepala seperti ini tuh ya Warnanya hitam kayak gini Dan salah satunya ini bisa dicopot Tuh, ya ini belakangnya Jadi ini ada mengandung magnet Tuh guys ya, tuh seperti ini Tuh, dia bisa menempel Tuh, kayak gini ya Nah oke, jadi Kalau ini ditutup Ya, ngomong-ngomong ini nyata ya guys ya Tuh, oke Yang ininya potongannya pun juga nyata Tuh, oke Nah, kalau ini ditutup nih Ya guys ya Lihat nih Kalau ini ditutup seperti ini Dia akan kelihatan seperti pulpen yang normal Seperti pulpen yang dicopot tutupnya Terus ditaruh di belakang Tuh, kayak gini Oke, nah ini yang potongannya ya Tuh, ini yang putusannya Jadi kita pinjam uang penonton Ya, waktu kita pinjam uang penonton Kita nanya kan Pura-pura nanya Seperti itu Nah, ini akan turun ke bawah Nah, di bawah ini Kita jepit dengan jari telunjuk Dan jari tengah Seperti ini Terus aku akan copot nih guys Tuh, aku copot ya Nah, setelah dicopot Ini kan jadi gak ada apa-apanya nih Gak ada ujungnya Setelah dicopot Ini akan langsung Aku taruh Aku tutupin dengan jari-jari Seperti ini Dan aku taruh di atasnya kayak gini Oke, penonton di arah-ara sana ya Dia gak lihat Oke, seperti ini Jadi ini di bawah ada kayak gini Lalu aku pura-pura Seperti itu Aku akan hentakan seperti ini Padahal gak terjadi apa-apa ya Kayak gini aja tuh Ada bunyinya Yang penting ada suaranya Kayak gitu Terus ini aku akan tempel Nah, dia akan menempel seperti ini Oke, biasanya aku tambahin Dua jari ini Aku akan tekan dia seperti ini Tuh ya Tuh, ada suaranya Sehingga seolah-olah menimbulkan efek Si pulpennya ini nembus Oke, jadi kalau diulang dari awal Itu akan terlihat kayak gini Pinjam uang kayak gini Oke Kemudian aku gini Tuh, kira-kira begitulah Tuh, oke Nah, terus Untuk mencabutnya guys ya Mencabutnya ini Aku sering lihat beberapa pesul Ada yang melakukan seperti ini Ditarik ke samping kayak gini Menurut aku nih guys ya Aku sih kurang suka kayak gitu Karena kenapa? Karena menurut aku Kalau kita melakukan seperti itu Itu ketahuan banget Kalau ini magnet ya guys ya Yang aku lakukan adalah Kita ber-acting mencabut Ya, tetapi pas dicabut Pas dicabut itu Dia utuh Nah, bagaimana caranya? Nah, sebenarnya slow motionnya itu gini nih guys ya Ini jadi sebenarnya pas mau dicabut Ini kita pegang disini Ya, ini aku pakai tangan kanan ya Nyabutnya Ini kita pegang disini Sebenarnya kita miringin uangnya nih Sambil pulpen ini ke samping sebenarnya Tuh Lihat, kalian lihat tadi ya Ke samping Gitu Tapi kalau dari depan Action ini Ini seolah-olah kayak dicabut Sambil ada action seperti itu Nih guys Actionnya ini seperti seolah-olah kayak pulpennya dicabut Tuh Padahal itu lewat samping Nah, setelah dicabut ya guys ya Ini setelah cabut Oke, setelah ini copot nih Ya Kemudian ini yang harus aku lakukan nih Aku akan putar pulpen ini Aku akan copot Dengan jariku Tuh ya Copot ya ininya Oke, setelah dicopot Kita akan buka pulpennya Kemudian aku akan beracting seolah-olah memutar tangan seperti ini Kemudian tutup lagi Ya, gitu Oke Kelihatannya sepele ya Jadi Nah, dengan gerakan seperti itu Itu akan membuat kesan Seperti seolah-olah kita Seolah-olah nih Kayak gini nih Seolah-olah Ini kita copot Terus kita putar Tutup ke depan Seolah-olah gitu Gak percaya Yuk kita lihat dari depan Ini guys Kalau dari depan ya Ini kayak gini Lihat Aku akan mainin secara normal ya Ini copot Tuh Terus dikasih Kayak gitu Oke Oke, sebenarnya yang terjadi Seperti tadi Ini copot Sep Gini Colong Cabut Nah, begitu juga dengan pulpen yang satunya guys Lebih eksklusif ya guys ya Penampilannya juga lebih eksekutif banget Itu lebih elegan seperti ini Stainless seperti ini ya Dia tidak ada potongan yang tertempel dari awal Sebenarnya ujungnya ini itu harus didorong ya Jadi penutup ini di dalamnya itu ada seperti pendorong Di samping gitu ya guys Saya gak kelihatan Ini kalau kita tutup Lihat nih Apa yang terjadi Ini kalau ini kita tutup biasa kayak gini Tapi kalau aku dorong ini penutupnya Dia akan maju ke depan Lihat ya Satu, dua, tiga Tuh, dia akan maju ke depan Nah, kalau sudah maju Baru ini bisa dicopot nih guys Tuh Oke Nah, kalau tadi dia belum didorong Nah, ini dia jadi tambah panjang ya Nah, nanti kalau terakhir udah selesai Ini kalau ini ditutup Dia akan masuk lagi ke dalam Dan ini gak bisa dipatahin nih guys Kalau udah kayak gini Kayak gitu Jadi dari awal ini Kita bisa berikan pen ini untuk diperiksa Penonton gak akan Bisa putusin ya Terus tangan kita juga clean Gak pegang apa-apa kayak gitu Oke Kalau udah Tutupnya kita taruh ke belakang nih Pas taruh ke belakang kita teken Sehingga ini muncul nih di depan Oke Kemudian pinjem uangnya Sama Efeknya masih seperti tadi Copot putusannya Pura-pura begini Tambahin begini Tuh Nusuk deh Nah, cep Kalau sudah kita tinggal tarik Tariknya metodenya seperti tadi Kayak dari samping gitu Terus tinggal ambil tutupnya Tutupin ke depannya seperti ini Ditaruh Tangan benar-benar clean Gak ada yang dicolong-colong Seperti ini guys ya Tuh Nah Tuh Utuh Biasanya penonton Meriksa Gak akan sampai tahu nih guys ya Nah, kecuali Dia cabut Kalau dicabut ini bisa nih Tuh Masih bisa ya Jadi kalau dicabut ya Kayak gini Tapi biasanya sih penonton Akan langsung Cuma lihat sekilas-sekilas aja guys Jadi kalau kalian tertarik nih guys Membeli pulpen gimmick ini Pulpen trick sulap ini Bagaimana caranya bang Membelinya Membelinya ada link yang ada di deskripsi di bawah Oke, jadi kalian lihat kolom deskripsi di bawah Kalian bisa beli di bawah ya Oke, jadi segini dulu video hari ini Terima kasih yang udah nonton Dan Jangan lupa untuk Ingat selalu Ciptakan Kajaiban Terima kasih